Kita ke informasi lain, pembagian bantuan sosial sebagai dampak COVID-19 di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tanggrang, Banten, Rabu Sore diwarnai keributan. Seorang warga yang terdaftar sebagai penerima Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH dan juga terdaftar sebagai penerima Bansos Terdampak COVID-19 mengamuk saat bantuannya akan dialihkan untuk warga lain. Ini adalah keributan hingga nyaris baku hantam saat pembagian bantuan sosial kepada warga Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tanggrang, Banten. Seorang warga penerima Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH dan juga terdaftar sebagai penerima Bansos Terdampak COVID-19 mengamuk kepada kepala desa saat bantuan COVID-19nya akan dialihkan untuk warga lain. Meski dalam aturannya, warga penerima Bantuan Program Keluarga Harapan tidak bisa menerima bantuan COVID-19, pria ini tetap protes lantaran nama istrinya terdaftar pada bantuan COVID-19. Beruntung keributan pria ini dengan kepala desa Cirumpak Kecamatan Kronjo akhirnya meredah setelah sejumlah petugas atur PP, polisi dan TNI yang berada di lokasi kejadian mencoba menenangkan pria ini. Harusnya dia sukarela, dia datang ke kepala desa, kok Pak saya dapat, saya alihkanlah ke keluarga saya yang memang sangat membutuhkan, karena saya sudah ada, dapat reguler apa? reguler itu, yang dia 2018 dapat, bukan istrinya. Sekarang istrinya dalam penambahan efek dari COVID-19 ini, keluar juga nama istrinya. Saya juga nggak paham, ini data dari mana? Tuh, ini yang saya arahkan ke RT-Nya sudah menyampaikan, kepada beliau istrinya jangan diambil, kasih ke ibunya atau orang lain yang sangat-sangat membutuhkan. Tapi beliau ngotot dengan alibi yang tahun 2018 itu rohani, kalau ini rohani bin, ada binnya itu. Tapi kan niknya dengan RT-nya sama, orangnya itu. Itu beliau punya alasannya gitu, sehingga beliau tetap ngotot. Akhirnya ya terpaksa ngambil, itu bukan rana saya untuk melarang, tapi saya sudah memperbaikannya kepada beliau. Oh ini nggak boleh lho, nanti masalah, dua-duanya nanti di cancel. Sementara itu, Madur, pria yang mengamuk mengatakan aksinya melayangkan protes lantaran tidak adanya komunikasi Kepala Desa Cirumpak saat akan mengalihkan bantuan COVID-19 atas nama istrinya. Kita itu tidak diberitahu, dari mulai RT sampai dari desa itu tidak pemberitahuan. Kalau iya toh kita itu diberitahu sama RT, yang nomornya apa, yang namanya ganda, itu tidak dapat. Mungkin, saya itu tidak datang ke kecamatan, Pak. Itu, pemicunya itu. Jadi tidak ada komunikasi. Tapi nama bapak ada ya, Pak? Istri saya, Rohani Bin Rumsanak, nomor urut 126. Itu setelah saya datang ke kecamatan, mencari atas nama istri saya itu ada nggak? Ya, nyatanya ada. Kita pun dapat dikasih dari orang bang itu yang membagikan kartu bantuan itu, Pak. Sebanyak 1.300 orang dari 10 desa di kecamatan Kerojyo, Tangerang, menerima bantuan sosial COVID-19 dari Kementerian Sosial. Pembagian ini diberikan bertahap sejak 3 hari lalu. Dari Kabupaten Tangerang, Kontributor Nusantara TV, Wulanur Baiti melaporkan.